. Baru-baru ini beredar video memperlihatkan jenazah seorang wanita dikubur di dalam rumah diduga ditolak pemilik kampung, viral di media sosial. Video yang viral dengan narasi tersebut diketahui direkam di Desa Siongang Tengah, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Menganggapi hal tersebut Kepala Desa Siongang Tengah kemudian angkat bicara. Kepala Desa Siongang Tengah, Petani Manurung mengatakan dia tidak berada di tempat saat pemakaman warganya itu. Menurutnya, dari informasi yang dia terima, bahwa saat pemakaman tidak ada ribut-ribut. Namun, Petani Manurung tidak menjelaskan identitas warga yang meninggal dunia itu. Dia cuma mengatakan bahwa saat pemakaman memang tidak ada keributan sama sekali. Disinggung mengenai proses pemakaman jenazah di dalam rumah, Petani Manurung menyebut bahwa itu merupakan permintaan dari mendiang semasa hidupnya. Jika meninggal nanti, maka wanita itu minta dimakamkan di rumah yang selama ini dijadikan tempat berkumpul keluarga. Menurut Petani, pihak yang dituduh tidak pernah melarang wanita tersebut untuk dimakamkan di tanah kampung. Menurut Petani, pihak yang dituduh tidak pernah melarang wanita tersebut untuk dimakamkan di tanah kampung. Menurut Petani, pihak yang dituduh tidak pernah melarang wanita tersebut untuk dimakamkan. Menurut Petani, pihak yang dituduh tidak pernah melarang wanita tersebut untuk dimakamkan di tanah kampung. Menurut Petani, pihak yang dituduh Tuhan, pihak yang dituduh tidak pernah lukекan Anda itu. Menurut Petani, pihak yang dituduh tidak pernah melarang wanita tersebut untuk dimakamkan di tanah kampung.